Rizky Febian cari istri idaman seperti ini, hanya Geraldine belum masuk kriteria. Rizky Febian belum menggandeng wanita lagi usai putus dari selebgram, Azalia Bianda Avisa, atau Akrab Bisa Pak Azel. Namun belakangan, putra sulung Sule ini santer diberitakan dekat dengan Anya Geraldine. Namun baik Rizky Febian dan Anya Geraldine mengatakan hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Baru-baru ini, iki begitu sapaan Rizky Febian, belak-belakan membahas soal kriteria calon istri idamannya. Penasaran? Usai putus dari Azalia Bianda Avisa pada Juni tahun 2020 lalu, Rizky Febian belum terlihat menggandeng kekasih baru. Bicara soal kisah cinta, penyanyi asal Bandung ini mengaku sedang asyik menikmati kesendirian. Saya lagi sendiri aja, mungkin karena alhamdulillah banyak kegiatan, sedang enjoy, karena terlalu memilah dan memilih ya sudah jalanin aja. Ujar Rizky Febian dilansir dari kanal Youtube Cumi Cumi yang diunggah tanggal 28 Februari tahun 2021. Rizky Febian mengaku saat ini sedang fokus dalam kariernya di dunia musik. Kendati demikian, pelantun lagu Cuek ini tak menampik bahwa dirinya terkadang merasa kesepian dan butuh seseorang yang selalu mendukungnya. Meski sampai saat ini belum kembali menemukan wanita yang pas, Rizky meyakini jika memang sudah waktunya. Pasti sosok tersebut akan hadir melengkapi kebahagiaannya. Sekarang ada di fase alhamdulillah pekerjaan stabil, sekarang lagi mikirin terus berinovasi di musik. Pasangan pengin banget lah, kan kalau bekerja di dunia entertainment harus berpikir panjang lebih, kreatif. Butuh support sistem lah, pengin ada yang support setiap harinya. Tapi yakin suatu saat nanti ada, terang pria kelahiran tanggal 25 Februari tahun 1998 ini. Lebih lanjut, Rizky Febian membahas soal istri idamannya. Penyanyi 23 tahun ini mengaku ingin mendapatkan pasangan di luar dunia entertainment. Ia juga menginginkan sosok pasangan yang kelak bisa mengambil hati orang tuanya dan mau hidup dalam keadaan susah maupun senang. Kalau gue pribadi bisa mendekatkan diri sama orang tua, orangnya yang santai intinya bisa menerima apa adanya mau diajak susah pengin di luar satu profesi biar kita enjoy dengan hidup kita aja berdua. Tutup Rizky Febian Seperti diketahui, hubungan asmara Rizky Febian dan selebgram Azalia Bianda Avisa mulai tercium publik awal tahun 2019. Namun sayangnya, hubungan itu harus kandas pada Juni tahun 2020 lalu. Belum berpacaran lagi setelah putus, Rizky Febian santer digosipkan menjalin kedekatan dengan beberapa wanita cantik. Di antaranya ialah Anindita Hidayat, Amanda Caesa, hingga Anya Geraldine. Kini, Rizky Febian memiliki keinginan kriteria calon istrinya bukan dari kalangan dunia hiburan. Terima kasih telah menonton!